Intro Salam sukses teman-teman semuanya Bertemu kembali dengan saya Bidayaca Sukses Oke, kali ini kita mau membahas tentang apa? Hari ini kita mau membahas tentang PSCD lawan PSPS Oke, sebelum memulai video ini Saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semua para sahabat sukses Karena bagi kalian pada hari ini subscriber saya sudah tembus 1K atau 1000 Terima kasih semuanya Dan terus dukung channel ini agar kami bisa memberikan video-video yang menarik dan bermanfaat untuk Anda semuanya Oke, sebelum memulai video ini seperti biasa Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini Oke, kali ini kita mau membahas tentang apa? Hari ini kita mau membahas tentang kemarin banyak yang DM, banyak yang menanyakan ke saya Bang itu kok bisa sih abang main sama PSPS? Kapan sih mainnya? Gimana ceritanya? Oke, hari ini kita akan menceritakan kenapa saya bisa bermain dengan PSPS atau kita bisa lawan PSPS Oke, jadi begini ceritanya teman-teman Nah, itu ceritanya Eh, belum ya? Oke, jadi begini Awalnya ini yang membuat huluhara itu teman kita atau pelatih kita ya Kut Supra dulu masih pemain sekarang dia udah pelatih bro Udah lisensinya sekarang itu D ya Kita doakan aja modong orang besok bisa naik ke C, ke B, ke A, A+, ke B1, ke B2 Si motor, si mobil ya Nah, itu Jadi, berkat dialah Berkat si Supra ini lah Ini kalau ingin tahu kenal siapa Supra ini Saya kasih Instagramnya Ini Instagramnya Nah, itu Instagramnya Ya, Facebooknya Cari sendiri ya Nah, jadi diberawal dari dia Ya, kami pada saat itu masih ya kita biasa lah kita kumpul-kumpul Kita habis itu habis itu Ternyata emang hari itu kita habis latihan bola di lapangan di desa kami Habis latihan Habis latihan biasanya kita malemnya itu kumpul-kumpul atau puding Kita makan kumpul-kumpul Nah, pada saat puding itu tiba-tiba teman saya ya Si Supra ini dapat dia itu Tiba-tiba dapat WA dari Kutsadang Dan mengajak besok untuk bertanding Wah, kami anggap ini bercanda Ya, Supra biasanya juga bercanda Omongannya itu terkadang benar, terkadang enggak Tapi ya, banyak enggak ya Ya, itu Jadi kami bercanda ini Gak mungkin PS-PS melawan kami Kami lu siapa gitu Tapi ternyata setelah diusul Dibalas-balas-balas Ternyata beneran gitu Ya, apa boleh buat Semut kok dikasih gula Ikan asin kok dikasih kucing Eh, kebalik ya Kucing kok dikasih ikan asin Di emplok, sikat bro Kita berangkat lah akhirnya Daripada saat itu juga Kita siap-siap Kita kabarin semua tim Kita kabarin manajer kita Kita kabarin semua tim ofisial Malam itu juga Kita bahas Berangkatan besok Segara macem Kita susun Rencana kita susun strategi Kita berangkat Jadi, siapa sih PSJD Tim dari mana PSJD itu Biar teman-teman kenal semuanya PSJD adalah persatuan Sipap bola desa Cinderdame Yang merupakan adalah tempat asal tinggal saya Jadi, saya tinggal di desa Tidak di kota Jadi, pelosok jauh Perbatasan antara siak dan kampar Kalau disebutnya itu seperti Zalur Gaza Perbatasan jauh Bisa PSJD? Tidak tahu kenapa Tiba-tiba si Superman di chatting Bisa tidak main besok Jadi, chattingnya itu malam Besok paginya suruh berangkat Suruh main sore Ya, kami berangkat Kesempatan emas Padahal PSJD itu bukan siapa-siapa Ini kebanggaan saya nih Ya, PSJD Ya, beneran bukan siapa-siapa Cuma tim dari desa aja Gitu loh Tapi ya Biasa aja sih Tapi ya Kalau Anda ingin mau Mengerteskan kekuatan PSJD Monggo Silahkan Hubungi Supra Hubungi si Supra aja Itu tadi Instagramnya DM aja ke sana Atau Yang lebih mudahnya nih Ke official PSJD Ada officialnya Ada Instagramnya nih Official PSJD Jadi Singkat cerita Kita main lah Ke Pekan baru Atau kita main di Stadion rumba ini Lalu tiba-tiba Dimunculkan lah Beritanya Atau dimunculkan lah Sepandunya Dan segala macem Di Instagram Di Instagram storynya Dimunculkan Bahasanya PSPS Lewat PSJD Pada saat itu Ya luar biasa Ada supporternya Yang nonton Anime-nya itu Seperti pertandingan Yang wah Gitu kan Ada penonton VISP-nya Tapi tiketnya gratis Ya Waktunya Dan hasilnya Hasilnya luar biasa Teman-teman lihat sendiri Nanti kita kasih tau Cuplikan-cuplikannya Cuplikan goalnya Berapa skornya Sekornya itu 10 11 13 45 56 Nih Aduh kaki saya Nggak bisa Aduh Nggak bisa ngangkat kaki saya Nggak bisa Nampak Nggak bisa nampak Nanti sampai Ngar lol ya Oke, sekornya berapa? Sekornya Nih, pakai kaki Aduh Gak bisa bro Saking banyaknya sekornya itu Tim kami aja Skor kami Jumlah tim kami sama sekornya Banyak sekornya Keren kan Ya, sekornya adalah Nih Malu, yo gak malu Isit Skornya 15-0 Bro Kok bisa Ya namanya kami Tapi udah keren lah Udah lumayan ada perlawanan lah Kami perdisi aja bisa 30-0 Enggak Tapi keren Tapi memang pada saat itu PSPS lagi on fire Akhirnya Lagi keren-kerennya permainannya Permainannya disitu Kita lihat ada Kapten kebanggaan kita Ada Bang Firman juga Dan dia Luar biasa itu Kami aja keteter gitu Yang biasa kami di tim PSJD itu larinya kencang Disana tiba-tiba Mereka juga langkah-langkah Bisa mengejar Teman saya yang larinya kencang gitu Wow Seharusnya Ya mungkin Kemungkinan Kalau Sekuat PSPS dulu Atau PSPS sekarang ini seperti dulu Ya Bisa lah gitu Di Liga 2 ini Bisa lah gitu kan Nah itu Lalu yang menarik apa lagi Yang menarik sebenernya ini teman-teman Setelah pertandingan Setelah pertandingan Banyak yang DM Ketakami Banyak yang Ya Apalagi kalau teman-teman lihat-lihat di bawah Komentar-komentarnya itu Banyak menyalahkan keeper kami Yang badannya Se-se-se Badannya se-se-se-se Se-se-se-se-se-berapa Nah ini Instagramnya nih Nah itu Setia Mahmudin gitu Ya banyak dibilang Itu keepernya Kebanyakan makan brodolan Kebanyakan makan gacos Refleknya bagus Tapi gak bisa loncat Tapi kebanyakan mau loncat lho Perutnya aja Tau kan Se-se Gak usah disebutin lah Ya tapi pada intinya Itu adalah kebanggaan dari kami Tim PSJD tentunya Dan terima kasih Kepada PSPS yang udah Mau menerima kami Dengan segitu hebatnya Dan Teman-teman Yang bikin kami salut Yang bikin kami bangga Dengan PSPS itu Apa ju Waktu kami bertanding Kami tuh tim dari kampung Gak dikenal Bukan siapa-siapa Tapi Saat tim PSPS main Itu menganggap Kami tuh serius Maksudnya Mereka bermainnya tuh Dengan sangat-sangat serius Satupun kami Kami bawa bola Bawa bola Itu langsung di press gitu Pokoknya ya luar biasa Mereka anggap itu Seperti kompetisi Mereka menganggap ini Seperti Pertandingan yang bener-bener Pertandingan Bukan sekedar persahabatan Atau Mereka Uji Uji nyali Bukan gitu Ya itulah luar biasanya Mereka itu dulu Tapi sekarang gak tau ya Mungkin Masih seperti itu Tapi salutnya itu Kami aja sampai Wah Kita nganggapnya aja Mereka cuma akan main-main Seperti biasa gitu Maksudnya main Main-mainan sama kami Tapi kok Mereka serius banget Di lapangan itu Ributnya mereka Wah sana sini sana Sini oper 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 Sehingga membuat kami tuh panik gitu Bahkan kalau kami bodi Kami sekuat lari bodi Mereka nganteng tegap Kami mentah Nah itu Nah jadi itulah pengalaman kami Cerita kami Pada saat kami lawan PS-PS dulu Jadi ya Tim PSJD Adalah tim dari kampung Nah ya Bukan siapa-siapa Tapi bisa lawan Itulah kebanggaan dari kami Bukan kekalahan yang kami Tapi pengalaman Jadi dari situlah Teman-teman PSJD Dapat pengalaman yang luar biasa Sehingga Ya terutama bisa dikenal Banyak orang Dan bisa menimba ilmu Daripada pemain-pemain PS-PS Yang sangat-sangat luar biasa Oke Nah Video-videonya Atau foto-fotonya Ini kami tayangkan nih Nah ini foto-fotonya Kan kerennya Tuh ada wajah saya tuang Keren kan Mantap kah Nah inilah Perjalanan kami Melawan PS-PS Inilah Perjalanan kami Melawan PS-PS Luar biasa kan Dan Nah ini Cepikan burung Terima kasih telah menonton! Oke itu tadi Kisah perjalanan kami Kenapa kami bisa lawan Melawan PS-PS Jadi bisa menjawab Semua pertanyaan Anda Yang ada di sana Yang di Instagram Di Instagram saya Itu banyak foto-foto Saya lawan PS-PS Maik kok bisa Member PS-PS Sudah terjawab semuanya Itulah tadi perjalanan Kisahnya Memang kebetulan Beruntungan pada saat ini Kami gak Gak mungkin mereka Kali lawan kami Skornya Anda tahu Skornya tadi Nah segitu Tapi kalau Anda Pengen Mencoba kemampuan Daripada tim kami Di PSJD Silahkan Tapi jangan jauh-jauh Nanti Anda dari Jakarta Ngajak kami tanding Kami jauh kok Ya kan Dan sekian Terima kasih Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan komen video ini Agar kami bisa memberikan Video-video yang keren-keren Bermanfaat Untuk Anda semua See you Bye bye Sampai jumpa